Alhamdulillah, itu mungkin masalah pendidikan Pak ya, karena di desa Makalahayu kita belum mempunyai SMPN negeri. Jadi insya Allah mungkin untuk nomor satu kita akan berupaya menjalankan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dinas pendidikan dan aparatur pemerintahan di antaranya kecamatan, keumatan, provinsi, bahkan pemerintahan pusat. Jadi jika, pasti balik lagi saya, jika kalau saya jadi kepal desa Makalahayu, maka insya Allah mungkin untuk nomor satu saya Alhamdulillah dan saya akan mengupayakan masalah pendidikan di desa Makalahayu untuk SMPN negeri 3 kita usahakan. Di desa Makalahayu ini ada SMPN 3 Margasih. Dan saya akan berupaya soalnya kalau SMPN negeri biasanya yang mau masuk SMPN itu menurut kilometer zona. Jika kalau ada SMPN 3 di Makalahayu, kita usahakan menurut zona Makalahayu supaya warga SMPN negeri bisa masuk SMPN 3 negeri. Mungkin sekian. Silahkan. Silahkan nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Teddy tadi bertanya upaya yang mendorong berdirinya SMP negeri di Makalahayu. Jadi, bukan upaya lagi. Saya sebetulnya sudah keliling-keliling. Karena bunten untuk pendirikan sekolah itu desa harus menyediakan tanah. Pemerintah itu hanya bangunan. Dan itu pun tidak bisa. Kalau itu aplikasinya ke kabupaten, ya kabupaten. Kalau SMA sekarang sudah provinsi-provinsi yang akan mengurungkan. Jadi untuk bangunan-bangunan itu dijamin oleh pemerintah. SMP itu kan masih di tingkat kabupaten. Jadi bangunannya itu dari tingkat kabupaten. Kita, desa itu menyediakan tanahnya. Saya sudah atrok-atrokan sebetulnya. Bukan berusaha lagi. Sudah atrok-atrokan mencari. Karena apa? Tanah di desa Makalahayu itu sudah luar biasa harganya. Bunten. Alhamdulillah SMA negeri sudah berdiri pada waktu itu. Itu kita yang menyediakan. Dengan cara apa? Kita kerjasama dengan developer. Karena kalau kita harus mengumpulkan dari masyarakat. Seperti tahun-tahun yang lalu. Bunten. SD yang ada. Baik di Citunggul. Kemudian di Rahayu. Di Sumumput. Itu adalah atas upaya dan rewongan di masyarakat. Bahkan di Citunggul itu Pak Haji Udin. Sebagian besar penghibahkan. Tanah ini. Untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu harus tahu juga. Rumah acaranya. Tidak bisa. Jelgituai. Itu harus ada. Rewongan. Sekarang kalau mau membangun. Saya perkirakan setengah hektare di Makalahayu. Kali berapa. Itu harus ada. Bangga. Disini ada ketua BPD. Kita rewongan. Mengadakan satu tanah. Itu berupa upaya. Saya sudah menjajagi. 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 Ada 2.000 meter. Tapi itu tidak akan cukup untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak.